Intro Sahabat Render Prener, salam hebat luar biasa Anda pemalas? Ya, memang video ini ditujukan untuk Anda, para pemalas Anda nggak suka baca buku? Yes, video ini memang ditujukan untuk Anda Supaya Anda memang nggak suka baca buku Dan Anda memang selamanya malas baca buku Memang video ini ditujukan untuk Anda, para pemalas-pemalas Tapi kali ini saya akan bongkar 3 cara malas untuk Anda yang malas baca buku Wow, judulnya sangat-sangat kontroversi ya Sehingga memang kali ini saya memang sengaja membuat judul seperti ini Karena memang saya tahu Indonesia itu meraih peringkat nomor 60 Dari 61 negara yang disurvey jumlah orang yang kemampuan literasi Literasi itu apa? Yaitu kemampuan membaca buku Indonesia peringkat nomor 60 Artinya orang Indonesia lebih suka baca gambar, nonton video, nonton gosip Daripada mengisi otaknya untuk membaca buku Bahkan baca tulisan aja malas Nah, tapi sampai kapan bangsa kita itu mau seperti ini terus? Emang kita mau juara paling buncit terus untuk masalah literasi atau membaca buku? Nah, oleh sebab itu kali ini Coba saya buku Badai Pasti Berlalu ini kenapa saya buat? Anda lihat isi dari buku Badai Pasti Berlalu saya ini Ya kan? Anda lihat cek di sini Buku yang saya buat di sini sama sekali Kalau Anda perhatikan ya Buku ini lebih banyak isi gambarnya Anda coba perhatikan di sini Nah, tuh Kenapa saya membaca gambar? Ya kan? Karena gambar ini lebih disukai Ya kan? Nah, saya juga di sini tulisannya juga tidak terlalu kecil-kecil Tulisannya besar-besar Sehingga lebih mudah dibaca Nah, jadi saya di sini berikan sebuah tips Tiga trik cara malas ini Cara malas yang nomor satu Cara malas, tapi percaya sama saya Kalau Anda terapkan cara malas ini Bisa jadi Anda suka baca buku Cara malas pertama adalah Tidak usah dibaca Iya kan? Lupa apa maksudnya tidak usah dibaca Lihat covernya Kemudian lihat kata di belakangnya Kalau tertarik baru baca Kalau tidak, tidak usah dibaca Ya, itu caranya Nah, saya juga kalau baca buku seperti itu Ya, atau kedua Anda asal saja Anda Buka halaman keberapa Kalau ada kata-katanya menarik Ya baru Anda baca Kalau tidak, tidak usah dibaca Nah, itu caranya seperti itu Nah, kalau bagus Anda biasanya akan membaca buku itu sampai selesai Ya, karena menarik perhatian Tapi kalau tidak Buku itu tidak akan menarik perhatian Oke? Nah, cara yang kedua Cara malas yang kedua Cukup lihat kata pengantarnya saja Atau lihat judulnya di atas Kalau Anda lihat kata pengantarnya Atau siapa yang memberikan pujian Kata-kata positif dari buku itu Oh, oke Silahkan Anda Biasanya menarik Buku ini Isinya kurang lebih cukup menarik Nah, jadi kalau Anda hari ini Lihat kata pengantar itu sudah tidak menarik Ya kan? Jadi tinggalkan buku itu Nah, itu cara malas yang kedua Jadi Anda kalau membaca buku itu Tidak perlu seperti seperti Anda itu Membaca buku pelajaran di sekolah Yang mana itu satu persatu Anda harus habiskan Tidak seperti itu Bab satu, bab dua, bab tiga No Ya, jadi Anda langsung Ngawur saja mau bab empat juga tidak apa-apa Yang penting lihat judulnya bab empat Kata pengantarnya Judulnya cocok Anda isi Dan sesuai dengan yang Anda butuhkan Selesai Enak kan? Ya, jadi video ini memang Saya kasih contoh semuanya cara malas Dan stylenya Indonesia banget gitu Ya, cara malas yang ketiga adalah Yaitu cukup Baca gambarnya Atau lihat gambarnya aja Nggak usah lihat isinya Gambar-gambarnya menarik, lucu Berwarna Oke Sesuai Nah, kemudian Anda tergoda untuk baca bukunya Jadi kalau gambarnya tidak menarik tinggalkan Jadi buku itu memang membosankan Ya, jadi kalau membaca buku yang tidak membosankan Gambarnya menarik Karikaturnya lucu Memberikan pesan Tetapi Sangat berkesan Ini saya Maka itu akan menjadikan suatu daya tarik tersendiri Oke Sahabat entrepreneur Silahkan menerapkan tiga cara malas ini Saya jamin Kalau Anda Melewati tiga cara malas ini Dan Anda bisa stay di dalam buku itu Anda bikin rekor Berapa lama Anda rekor membaca buku itu paling lama? Tidak usah saja coba Praktik saja sama buku badai pasti berlalu ini Ya Dari buku badai pasti berlalu ini Anda bisa mempunyai sebuah rekor Membaca itu berapa lama? Dan membaca memang tidak harus dihabiskan Membaca itu yang Anda butuhkan saja Enak kan? Sama Pak Chandra Cara malas ya Kalau dari cara malas ini Anda sudah bisa mempunyai sebuah Tips yang baik Kalau biasanya Anda dulu membaca buku paling lama satu menit Sekarang Anda bisa lima menit kan Sesuatu yang luar biasa Apalagi bisa sampai sepuluh menit kan hebat Apalagi kalau bisa habis lebih hebat Dan saya memang sarankan Tidak usah dihabiskan Kenapa? Cari yang Anda butuhkan saja Butuh motivasi hidup Anda berubah That's it cukup Bukan karena sudah Mempunyai cara malas membaca buku Oke? Silahkan diterapkan Dan disini saya rekomendasikan Anda nonton satu video Berjudul Pemalas-pemalas yang sukses Silahkan di klik Jadi silahkan para pemalas berkumpul disini semua Dan siapa tahu Anda dapat ide Siapa tahu Anda bisa menjadi pemalas-pemalas yang sukses Salam hebat luar biasa Terima kasih telah menonton!